Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di gedung Akademik Center Kampus A Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Tepatnya pemirsa pada hari ini tanggal 16 April 2023 Telah diselenggarakannya acara Festival Pantiasuhan tahun 2023 Sekota Palembang, Sumatera Selatan Yang mana pemirsa acara pada kali ini diselenggarakan oleh Program Sudi Manajemen Pendidikan Islam di bawah naungan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Dan berikut pemirsa, liputannya untuk Anda Festival Pantiasuhan tahun 2023 Sekota Palembang, Sumatera Selatan Diadakan secara langsung di gedung Akademik Center Kampus A Win Raden Fata Palembang Pada hari Minggu 16 April 2023 Kegiatan ini tentunya turut dihadiri oleh perwakilan Pemkot Sumatera Selatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Kepala Perodi Serta seluruh jajaran sifitas akademika Dalam acara ini turut diadakan lomba-lomba untuk anak-anak Pantiasuhan Meliputi lomba sambung ayat Al-Quran Lomba membaca puisi Serta lomba mewarnai Dan turut juga diadakannya santunan untuk anak-anak Pantiasuhan Serta ditutup dengan acara berbuka puasa bersama Menurut Marwansyah MPDI selaku perwakilan Pemkot Sumatera Selatan Beliau mengatakan di Palembang berdasarkan data yang ada di Dinas Sosial Ada 106 Pantiasuhan Kegiatan pelaksanaan yang diadakan oleh mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan ini Sudah sangat luar biasa sekali Namun kami berharap seluruh Pantiasuhan dapat berpartisipasi aktif di acara selanjutnya Kepala Perodi Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan mengatakan Dimana yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Mukhti Ali Bahwa kegiatan ini adalah output dari mata kuliah event manajemen Dimana nanti dari dosen-dosen lain, kelas-kelas lain juga akan mengadakan acara seperti ini Ada yang dalam bentuk seminar, bedah buku dan juga lomba seperti ini Serta tentunya event-event yang lain Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini Sangat bagus dan malahan excellent lah menurut saya Tanggapan saya insya Allah kalau bisa ini berkesenambung, berkelanjutan Tidak hanya di tahun 2023 ini Tetapi insya Allah di tahun depan kita tetap melaksanakan kegiatan yang sangat positif ini Ini selain Kegiatan ini merupakan output dari mata kuliah event manajemen Yang diampu oleh Bapak Mukhti Ali Kemudian kita mengundang para dari Panti Asuhan sesumbatraselatan sepalembang ini Dengan tujuan kita bisa merasakan bagaimana perasaan dan membuat mereka gembira di bulan suci ramadhan ini Supaya berkah dan supaya kita mendapatkan pahala Jadi ini menjadi hal yang sangat luar biasa Kalau kami dari pemerintah kota Palembang menilai Apalagi dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa Kalau sebelumnya ini kan belum ada festival Panti Asuhan yang dikelola oleh adik-adik mahasiswa Biasanya yang mengelolanya adalah komunitas yang lebih besar Seperti Yayasan Abu Liatama pernah melaksanakan hal seperti ini Tetapi ketika dikelola oleh adik-adik mahasiswa Ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kami pemerintah kota Palembang Harapan kita kegiatan-kegiatan ini akan bisa berlanjut Karena kita harus saling memberikan titik and give kepada anak-anak yang tempi itu Kemudian paling tidak kita harus kepedulian dengan anak-anak yang tempi itu Di mana dia ini kan tinggal di Panti Yang orang tua yang tidak ada di tempat itu Orang tuanya ada yang meninggal Atau bapak atau ibunya yang sudah meninggal Atau kedua adanya Nah dengan adanya kegiatan ini memberikan supporting Kepada para penghuni Panti-Panti Asuhan yang ada di kota Palembang Bahwa ini akan motivasi yang tinggi Salah satu contoh tadi ada Pak Mawansa Beliau itu salah satu kabak yang ada di Kestra Beliau itu semenjak kecil sudah tinggalkan orang tuanya Kemudian ada juga Pak yang sebagai dosen kita ini Pak adik beliau juga ini Apa itu Pak Mufti beliau ini juga semenjak kecil dia tinggal orang tuanya Tetapi Pak Mufti punya apa itu niat yang tinggi Bagaimana ke depan kita walaupun orang tua sudah meninggal Dia supporting untuk menyelesaikan sekolah Bahkan di rewang sampai jual masuk saya Ikut di jalan-jalan ikut jual rokok Kemudian nyemir Kemudian sampai menaik mobil bus dan lain-lain Untuk menyelekan studinya Bahkan sekarang beliau adalah salah satu ASN atau tenaga dosen di UNRT dan Pantai Palembang Artinya supporting-supporting yang itu akan memberikan motivasi kepada anak-anak Panti Asuhan Walaupun dia sekarang ini tidak tahu nanti pemimpin-pemimpin yang akan datang Ini kan kita dengan demikian Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini Saya Muhammad Farhan Davisa Putra bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton